Di tahun 80-an, Teferi masih menjadi stasiun televisi tunggal yang keberadaannya begitu dinantikan oleh masyarakat di Indonesia. Di zaman itu, teknologi memang belumlah secanggih seperti sekarang ini, namun nyatanya Teferi mampu menghadirkan tontonan yang dapat menghibur masyarakat di tengah keterbatasan teknologi tersebut. Tentunya sahabat jadulers masih ingat bahwa untuk membeli pesawat televisi, rasanya hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang kaya saja, oleh sebab itu televisi masih menjadi barang newah karena harganya yang begitu mahal. Namun harga pesawat televisi yang mahal, rasanya bukan menjadi alasan untuk kita tetap dapat menikmati program-program yang ditayangkan oleh satu-satunya stasiun televisi di Indonesia yaitu Teferi. Kita bisa menonton televisi di balai desa, atau di rumah orang-orang kaya, bahkan hampir tiap hari kita nobar satu kampung. Berbicara mengenai program Teferi zaman dulu, salah satunya yang selalu dinanti-nanti saat akhir pekan adalah kehadiran program anekaria safari. Aneka Ria Safari adalah acara ragam unggulan Teferi pada tahun 80-an. Idenya lahir dari tangan dingin Edi Sud saat bertemu dengan Menteri Penerangan, waktu itu Ali Murtopo. Dasarnya, keprihatinan pada nasib musik Indonesia yang kalah terus dalam bersaing dengan lagu-lagu barat. Sudara-sudara sekalian, kebetulan sekali kami kedatangan seorang tamu Bintang Radio TV dari Yogyakarta. Tak butuh waktu lama, kehadiran program anekaria safari langsung mendapatkan respon bagus di masyarakat. Acara musik ini menjadi salah satu program televisi yang paling sukses di masanya. Aneka Ria Safari ditayangkan tiap bulan di akhir pekan dengan durasi sekitar satu jam. Program ini juga merupakan sarana untuk menyalurkan bakat penyanyi, bakat musisi dan karya musik Indonesia, serta untuk mempertahankan eksistensi musik dalam negeri. Saking antusiasnya dengan program Aneka Ria Safari ini, tak heran menjelang hari penayangannya sampai-sampai masyarakat sudah menantikan acara tersebut mulai siang hari. Mereka sudah berdiskusi dan saling mengingatkan agar tidak lupa menonton program Aneka Ria Safari ini pada malam harinya. Bahkan penontonnya setia menunggu meskipun tiba-tiba ada siaran khusus yang mengharuskan program Aneka Ria Safari ini ditunda penayangannya. Awalnya program Aneka Ria Safari ini diprioritaskan bagi mereka yang tergabung dalam kelompok artis safari, namun pada perjalanan selanjutnya menjadi sangat lain. Sudah tidak jelas mana yang anggota artis safari, mana yang rekanan bisnis. Edisud yang merupakan pemerakarsa program ini pun namanya ikut melambung seiring dengan kesuksesan program Aneka Ria Safari. Sebagai koordinator Aneka Ria Safari, Edi otomatis dekat dengan artis pengisi acara. Salah satu yang dekat dengannya ialah Ice Etrisnawati, artis pendatang baru dari Tasik Malaya yang kemudian menjadi pendampingnya. Aneka Ria Safari telah melahirkan banyak penyanyi-penyanyi berbakat seperti Si Cantik Angin Mamiri dari Selatan, Almarhumah Andi Meriam Matalata dengan tembang manisnya yang berjudul Januari Yang Biru dan Kepastianku. Atau nama lain seperti Ratih Purwasih yang menyanyikan lagu Hujan Turun Lagi. Ari Wibowo dengan lagunya Anak Singkong. Almarhum Gombloh dengan lagunya Kugadaikan Cintaku. Nia dan Nia Ti dengan lagunya Gelas-Gelas Kaca. Gelas-Gelas Kaca Ii Sugianto dengan lagunya Jangan Sakiti Hatinya. Dan masih banyak lagi penyanyi-penyanyi top di era delapan puluhan. Namun tidak semua penyanyi dapat leluasa tampil dalam program Aneka Ria Safari. Beberapa penyanyi tidak bisa tampil masuk ke pentas artis safari. Antara lain Iwan Fals, Roma Irama dan Kus Klos Bersaudara. Karena lirik lagunya dianggap terlalu kasar dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Maklum pada era itu pembatasan kebebasan dalam menyuarakan aspirasi atau kritik terhadap pemerintah masih begitu terasa. Program Aneka Ria Safari ini harus berhenti penayangannya pada penghujung tahun 1991. Isu yang berkembang waktu itu adalah banyaknya orang yang merasa tertipu dan dirugikan akibat menyerahkan uang untuk dapat masuk dalam pentas artis safari. Selain itu, karena faktor mulai bermunculannya stasiun televisi swasta yang banyak memberikan program-program yang lebih bervariatif dan lebih beragam. Maka, hal ini juga berpengaruh terhadap popularitas program Aneka Ria Safari yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan penikmatnya. Nah sahabat jadulers, itu dia sedikit cerita mengenai program musik Aneka Ria Safari yang dahulu pernah tayang di TVRI. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.